Di sini sudah ada contoh sebuah tabel, kemudian saya minimize saja karena sudah di-save, dan kita buka AutoCAD-nya. Langsung saja ketik Table dan Enter. Pilih yang From Data Link, kemudian pilih Data Link-nya, dan klik yang Create a New Excel Data Link. Misal saya kasih nama, contoh. Lalu klik saja OK. Path Tip-nya, biarkan saja yang Full Path, dan kemudian kita panggil data tabel yang tadi kita simpan. Dan Open. Ini dia Preview-nya. Langsung saja OK. Dan klik OK lagi, dan OK lagi, dan klik di tempat yang kosong. Maka ini dia tabel-nya. OK, terima kasih.